Niat bikin baper pegawai SPBU, cewek ini malah kena gombal balik memberikan gombalan sering dilakukan oleh orang, baik cewek atau cowok. Pada umumnya maksud membuat gombal ke orang lain, adalah untuk bercandaan saja sehingga kerap kali muncul kejadian yang tidak terduga saat pindakan memberikan gombal terjadi. Contohnya seperti yang dialami oleh cewek yang satu ini. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Subut Temanggung, memperlihatkan seorang cewek yang datang ke SPBU untuk mengisi bensin kendaraan mobil. Setelah bensin terisi, cewek ini pun didatangi oleh cowok pegawai SPBU yang bertugas. Saat cowok itu tiba di jendela mobil dan ingin menerima uang bensin ternyata si cewek malah mengeluarkan gombalan yang romantis, dengan harapan agar cowok pegawai SPBU baper. Makasih ya mas sudah menemaniku dari nol, kata cewek itu. Hebatnya si cowok tidak langsung baper, usai mendapatkan gombalan yang seperti itu. Justru si cowok pegawai SPBU ini malah membalas gombalan si cewek. Caranya dengan menolak pemberian uang dari cewek itu, dan meminta agar cewek itu salim kepadanya. Alhasil si cewek yang kena gombal balik dari pegawai SPBU, yang malah baper sambil tertawa dengan teman-temannya. Apalagi saat momen cewek ini malah salim dengan pegawai SPBU tersebut. Insiden yang membuat teman-temannya tertawa melihatnya. Bah gak usah, bahwa saja mba, besok ketemu lagi ya, yaudah salim dulu, balas cowok pegawai SPBU itu. Warganet yang melihat video tersebut banyak yang menyerbu kolom komentar untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih ya, masih jam belum manis di ato, tim. Gak usah, bahaya. Bawa saja, pak. Ya ini, yaudah. Ini, gak apa-apa. Ayo salim, deh. Memang. Terima kasih ya, masih jam belum manis di ato, tim. Gak usah, bahaya. Bawa saja, pak. Ya ini, yaudah. Ini, gak apa-apa. Ayo salim, deh. Memang. wires. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.